Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Alkit Diyakba Gimana teman-teman kabarnya Semoga teman-teman sehat selalu Dan peliharannya sehat semua Maaf ya teman-teman Gue udah lambang gak membuat video Padahal banyak banget teman-teman Yang bertanya tentang perawatan iklana Karena gue habis berduka Gue minta doanya aja Untuk ayah saya Semoga ayah saya diterima di sisinya Dan mustahil berutima Amin Nah kali ini gue gak ada piaran gue sama sekali Gue gak mau macang Gak mau okura Gak ada nunu Tapi gue mau bahas tentang iguana macar Oke jadi Gak apa-apa ya Gue gak bawa iguana ya Tapi gue mau bahas iguana ya Jadi ada yang bertanya Gimana sih cara mengembungkan iguana Nah teman-teman bisa Ya kalau ngeliat video-video gue sebelumnya Tau kan si macar sama si okura Atau semoknya kayak gimana ya kan Dari minus tetap semok Tetap ganteng Kayak petina tapi ganteng ya kan Nah gampang teman-teman Jadi sebenarnya sih itu rawatan simpel aja teman-teman ya Yang pertama itu iguana teman-teman harus sehat ya Kalau iguana sehat itu otomatis Nafsu makannya itu bagus teman-teman ya Nah bagaimana cara untuk menambah nafsu makannya Oke jadi rawatan simpel aja Gue jujur aja gak pernah pakai vitamin ya teman-teman ya Gue gak pernah pakai vitamin Gue udah share di video-video gue Gue gak pernah pakai vitamin Gue cuma hanya mandi Itu juga gak gue rendam Gue siram ya gue siram Karena juga gue lupa Dan yang paling penting penjemuran matahari langsung Ya teman-teman ya Ya kalau teman-teman kerja Sibuk Ya minimal seminggu sekali lah Gak masalah Yang penting penjemurannya itu maksimal ya Durasi dan cara penjemurannya Ada di video gue Nanti teman-teman tinggal Ketik aja di keyword channel gue Cara penjemuran atau cara durasi Menjemur iguana Karena kenapa Kalau misalnya iguana itu dijemur dengan matahari langsung Sinar UVB-nya itu UVB-nya ya Itu bisa membantu pencernaannya si iguana ya Jadi iguana itu cepat lapar Yang ada di perut itu cepat pup Jadi dia cepat lapar lagi Pasti kalau iguana abis dijemur Ya sampai gelisah ya teman-teman Yang jemur sampai gelisah Mas teman-teman kasih makan Otomatis iguananya makan langsung Sekali kalau iguananya baru dan belum beradaptasi Dia malu-malu Ditinggal aja Teman-teman kasih makan Tinggal Udah Nanti tiba-tiba teman cek-cek Itu udah makan ya Jadi jangan Soalnya kok udah dijemur Gak dimakan Ya itu mungkin belum adaptasi ya Jadi sesuai dengan karakter iguana ya Ditinggal ya Kasih makan tinggal aja Jadi teman-teman gak usah panik Nah terus Apa makanannya teman-teman ya Apa makanannya ya Biar cepat temuk ya Kan ada yang bilang Dimix Dikasih labu Gini semuanya tuh Makanan iguana itu Bagus teman-teman ya Semua makanannya itu Bagus Cuman teman-teman tinggal nyari Kesukaannya aja Ya contohnya Maca ama ugura Bisa gendut gitu Itu makanannya Cuman Kalau gue beli sawi Ya gue sawi hijau aja Terus sawi hijau Terus dia kesukannya Mereka sawi hijau Terus Kalau adanya kakung Ya gue kasih kakung aja Terus Nah terus Tapi kalau misalnya Teman-teman sempat Malamnya Itu dibantu dengan Buah yang mengandung Jat air Kayak pepaya Dan Pepaya Semangka Pokoknya buah yang mengandung Jat air ya Kalau misalnya ada pisang Teman-teman kasih pisang Gak masalah Itu pisang tuh bagus banget Pisang itu bikin berisi Tubuh iguana ya Liat macamaca Itu sering gue kasih makan pisang Makanya semok banget Pahanya itu semok banget Kama perutnya ya Tapi teman-teman juga Jangan terlela ya Terlena ya Higuananya tuh Saking gendutnya Gitu juga harus Dicek juga Entah itu BS Nanti pencenanya Terganggu itu juga Teman-teman harus kontrol juga ya Gak semuanya yang gendut obesitas itu baik Ya Harus profesional ya Yang penting Higuananya teman-teman Sehat ya Jadi Sebenarnya cuma itu aja sih Rawatannya simple aja Yang penting mandi Jemur Pola makan Ya Makan juga Gua sekali aja Ya Sehabisnya dia Terus Gua suap Malamnya gua suapin gua Udah gitu aja Itu rutin Kalo iguananya teman-teman sehat Moodnya bagus Udah Mau sama kita Udah tenang ya kan Gak malu-malu sama kita Insya Allah Iguananya sehat Dan bakal gemuk Ke si Maca Jadi gitu aja teman-teman Semoga bermanfaat Dan iguananya sehat Dan gemuk juga ke si Maca Ya wapun Maca masih juve Tapi udah keliatan banget kan Kalo dipegang Oke Jadi segitu aja Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Iguan aja Maca Mantap Yuk